Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 ngomongi bulan ruwah benar kenapa diarani bulan ruwah karena ini bulan kuon para sepukulaklan panjenengan sami dedong ngakirim mareng para arwah dari mana ini dimulai? ini dimulai dari wilayah yaman karena ini yaman itu anak acara haul setiap bulan syakban haulnya siapa? haulnya nabi hud alaihi salam nabi hud iku cenderung ake wong sing nyebut ad, kaum ad ad atau wahud itu dihauli pada waktu bulan syakban lah para wali-wali kang ananing tanah jawa ini sing ake kegurui di wilayah yaman akhirnya pergerakan sing wilayah yaman kegawam tanah indonesia maka ini baka bulan syakban pada kirim dongah arwah dongah arwah mongarani wong sing rongokakan lakam mik lakasepiker para arwah kikrungu nerwah akhirnya bulan ini diarani bulan ruwa untuk apa? untuk berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin menggiap para almarhum sedaya dan pangapura dosane dan terima amal ibadah ibadahnya sebagai apa? sebagai wujud kulaklan panjenengan sami membuktikan bahwasannya kita adalah anak-anak yang soleh kenapa? karena anak yang soleh itu adalah anak yang mendoakan orang yang sudah meninggal dunia terutama orang itu orang tua yang enak-enak yang enggak nyampe dongah nyampe harapan beli kayak lo ngater-ngater nabak ya jadi urusan nyampe atau enggak nyampe ya kan ada dalilnya suatu hari enggak ada gunanya harta, benda, anak, cucu enggak ada gunanya semuanya langsung menghadap sendiri sendiri itu di alam akhirat bro loh kalau di alam kubur kalau alam kubur itu belum nyampe akhirat masih dalam satu alam namanya alam barzak ya kan ada ngaji yang tutup di lepak yang dalil akhirat di alam kubur ya aduh posisi ini bakal alam kubur alamnya alam barzak alam barzak ini di akhirat ya itu akhirat-akhirat barzak-barzak dunia dunia oh begitu ya ya iya tapi kan jelas hadisnya berarti selain 3 ini kan enggak nyambung dongane wong padubahe dongakakan wong sejen bukan begitu maksudnya Yudi Kaji Maning apa yang disebut dengan sodakoh jariah ya sedekam bangun masjid sedekam bangun ya sarana dan prasarana oke apa yang dimaksud dengan ilmu yang manfaat ilmu apa ya ilmu Quran pada waktu nabi ngomongkin Quran ini durung pragat ilmu hadis hadisnya durung ditulis ilmu fikir durung cukul-cukul acang berarti ilmu apa yang dimaksud oleh nabi oh iya iya ya wis beli ketemu kiswa-kiswa ini memakane yang ngomong itu nabi pada waktu nabi ngomong Qurannya selesai belum belum hadisnya dicatat belum sudah ada ilmu hadis belum belum ilmu hadis belum ada ilmu fikir belum ada berarti ilmu apa yang dimaksud oleh nabi adalah ilmu yang bisa membawa manusia untuk lebih tenang beribadah kepada Allah uang bisa tenang ibadah baka pangani anak benar ini berarti ilmu luruh dalam pangan termasuk ilmu son ilmu son sistem diajarakan yang batu reki kenen cara ngecek son kin anune kin anune kin anune akhirnya batu re bisa megang son akhirnya bisa luruh pangan dewek ibadahnya tenang kenapa? karena wis bisa luruh termasuk ilmu macul maka ilmu Qurannya ya melas yang lebih bisa macam Qurannya berarti berarti ilmu nyuntafa'ubihi terus apalagi yang tidak akan terputus amal itu adalah waladin soleh iya da'o lahu anak yang soleh kanggelem dong gak kakan wong wong tuane anaknya sapa? kin ki anaknya dewek atau anaknya wong sejen anaknya dewek preven sing beli duwe anaknya berarti kbkbh oli telus yang beli pegot kin mauliloro dan beli duwe anak sih berarti islam pilih kasih baka mongkonen ora duwe anak pengen ane dewek apa takdir? takdir oh berarti gusia Allah ya tapi ini kan maknanya anak belajar maning maka nega ini ke neneki walad waladun itu maknanya anak iya bener waladun maknanya anak baka ibnun anak maning baka tiflun anak maning baka sobion anak maning baka gulamun anak baka turok anak suban anak pada beli diulangi maning kin ki mari ada pada ceplok-ceplok baik baka duduk anaknya beli tekan kena ulangi maning waladun itu apa? lah sobion sobion anak tapi masih bayi arahnya sobion ya baka tiflun rada gede limang tahun mengsor kun masih tiflun baka gulamun berarti jelang balik baka syubanun berarti wis enom baka ibnun nembi maknanya anak kandung kalau waladun waladun itu adalah generasi penerus semua anak itu adalah walad berarti walad din solehin adalah generasi yang mau mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia kayak sampian dodok di desa kan arane cikawung desa cikawung wilayahnya cikam urang kiki ya kenapa? karena kan mau ngali sampian yang sebelah kanan pindah mene ya lah terus apa? kita dodok di desa kan arane cikawung yang hasil jasa apa? dua jasa apa kita ning cikawung kadur jebra lahir wis ana karang wis ana sawah wis ana umah wis ana tata pengairan wis ana tata jalan siapa yang melakukan itu semuanya adalah orang-orang yang sudah meninggal dalam kehidupan kulaklan panjenangan sami mereka yang berjasa menjadikan desa kulaklan panjenangan sami bisa damai nyaman ditempati oleh kalian dan pernahkah kalian berdoa untuk mereka doraka uribira suwe-suwe neki ya iya harus aja mengmana-mana si ngadu-adu ningat depan mata kita bisa ngopeki ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala kang aran ajaran agama islam pernah gak ngitung awit kapan islam ning cikawung oh baka hitungan sumedang subang ulu cikawung cikawung itu siapa jatang baka cikawung itu yang terkenal adalah siapa prabukian santang raden kian santang gusing wilayah ini karena kali ini nyambung kali cikawung sinaranya cikandung kalau kali cigalaga tabrakan kali ini iya baka cikandung kegawannya ini dermayu baka cikalaga kegawannya ini sumedang dermayu kalau sumedang jadi ini ribut kududu urusan wadon urusan banyu ceritanya itu pelintir-pelintir segini iyalah kalau ke islam ke islamannya itu dari prabuk kian santang yang berislam langsung bangtana arab maka sunat kian santang kan di potel kp maka dilambangkan kalau sawijineng tempat kan sekine tidak dekatkan tempat wisata arahnya cikwado gunku tempat sunat bengene ya sekaligus tempat sunat juga tempat perundingan ya raja-raja indramayu dengan raja-raja sumedang merunding kenapa merunding 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 terakhir merunding terakhir cikwado belok kiri nyemplung ningkali arah ni cilelanang iya ni cilelanang anak curug satu curug putri curug dua termasuk anak sumur kan ni konok nah iya jadi disitu disitu tempat perundingan nah makanya makanya ketika sambian mengakui orang indramayu di wilayah cikawung inilah bertempat tinggal wiralodra yang berjasa atas pembagian itu siapa namanya Raden Wirapati nanti sinar jaya manjing mengjerok iya kan bis sinar jaya anak gang manjing mengjerok terus bermentok ngkoparak penggalian sebelah anak huburan kuen penghuburan Raden wiralodra dua bersama sang istri siapa istri ini arane nyimas ayu endang siti aminah anak pira kuburan pengawal dermayun anak pitulas itungan iya pitulas kone manjing mengsore sebelah kone manjing mengsore anak sumur arane sumur jaya kawijayan orang kenapa diingatkan kita ingatkan kenapa karena sebelum belajar lebih jauh yang ternyata dengan orang yang begitu dekat saja kita belum bisa berterima kasih kita belum bisa bersyukur kepada orang orang yang berjasa dalam kehidupan kita apa maning karugusti Allah yang beli katan pelogrong pelogrong sok ditung emane wong tua anak kerasa nyata kan kita larab bengin ngurusi wong tua kita belenak duit jauh wong tua sebegitu nyata sayang wong tua sebegitu nyata emane wong tua ternyata anak putu orang bisa matur kesubun orang tua apa mani kero gusti Allah beli katon nyah gusti Allah beli katon nandur pari kita tandur nyebar 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 gusti Allah beli meluan pikirannya sampian apa gusti Allah melu melu enak temen alah ya kenapa karena kamu tidak pernah merasa tapi yang tandur pari ini lemah lemah apa ayo anak nyebar 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 patungan kalau gusti Allah gusti patung semain kita gau lemah anak beli lah kak lemah lemah gusti Allah banyak mudun sing mudun akan gusti Allah begitu pari pada cukul sing nyukul akan gusti Allah pari ini dawa dawa yang orang diduduti dewek kan berarti berapa kontribusi manusia sampai dengan padi itu menjadi panen nol besar dan Allah tidak meminta semuanya kecuman 10% nyaluk 10% ya percaya ada satu bata orang atus batam si jakat ada satu bata wilayah ini pengpengan wolung gintal wolung gintal jakat 10 kilo wolung puluh kilo kecil lebih lebih kecil saway 100 nektar kecil kecil panen rong 100 ton begitu rong 100 ton jakat beli wolung truck begitu di wolung truck di kut di semen ya maka ketika gulalan banjana ngan sami menyadarkan diri dari titik yang nyata saja ternyata dengan orang orang yang berjasa di dalam kehidupan kita semuanya kita tidak pernah berterima kasih kepada mereka malah justru mengkafir kafirkan apa yang sudah mereka lakukan dalam kehidupan itu Dewi Sri kan Dewinya orang Hindu kenapa mesti dipapak eh Dudu Sri ku dipapak pesta panen namanya Mapak Sri cuman sekedar nama sedekah bumi Dudu kita nyembah bumi ya Dudu itu cara orang orang tua bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bumi ini makhluk juga permisilah sama bumi emang bumi bisa ngomong makanya sing tutup ngaji ku apa bumi ku bisu ngomong ngomong gunung di gunung di bu di toko bumi nolak kita pengen di masjid maksa di toko bangkrut dari mana sampian mengatakan bumi itu bisa ngomong ya kan jelas seluruh makhluk yang di dunia ini ditawarkan oleh Allah SWT untuk apa? untuk menerima amanat dari Allah SWT gunung dibayai amanat, gelembli gunung nolak, laut nolak, bumi ketika menolak tawaran Allah ngomong beli berarti makanya bakal ilmu sedekah bumi itu apa? sedekah bumiku kita lagi njaluk ning gusti Allah bumi ning gusti Allah arepan ditando itu tata cara sopan santun izin dulu kepada sang pemilik, siapa pemiliknya? Allah SWT njaluk ya Allah kira-kira bumi ini subur nyukul akan apa-apa kan kita tandur cukulannya kira-kira bagus awalnya dedonga diakhiri kalau zakat dekan go masya masyarakat itu ajaran agama islam buca sekine tekko itu gak ada sedekah bumi jaman rasulullah gak ada dari kanjeng nabi ya nandur apa nih padang pasir iya ya iya ya semuanya kita kalau mau berislam itu harus seperti rasulullah rasulullah ini ngarap kita ini jikawung ya pasti ya pasti banyak yang berbeda kenapa? karena kultur sistem kehidupan berbeda dan jangan kamu anggap para wali itu adalah manusia-manusia bodoh orang ngerti hadis orang ngerti quran yang tahlilan ngawinnya para wali dikabir-kabirakan apa para wali tanpa dalil membikin tahlilan membikin marhabanan masih pinter gak? kita bisa apa terdahu belajar islam ini gogel iya kan duwe syek alanya syek gogel iya dari mana kamu ngerti iya akhirnya akhirnya ilmunya kacau kenapa kacau yang bahasa Arabi beli paham akhirnya salah tafsir salah pengar Al-Quran itu gak mungkin salah tapi caramu menerjemahkan caramu menafsirkan bisa jadi ada kesalahan apa maning begitu belajar Quran orang belajar tentang nasih mansuh mana ayat yang dihapus mana ayat yang dipakai mana ayat yang tidak dipakai tapi kan semua Nabi panutan kita meskipun semua Nabi adalah panutan kita yang gak mesti sama dengan mereka kenapa karena diantara syariat-syariat Nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad itu ada syariat yang dihapus syariatku jangan dihapus iya yang tidak dihapus dari Adam sampai sekarang hanya satu apa usuluddin ketauhidan kepada Allah subhanahu wata'ala bakal hukum syariat iya kasih dihapus contoh jangan contoh zaman Nabi Allah Adam wong kawinanku beli karu wong adu-wado karu wadi bener bener masih berlakukah pernikahan seperti itu di zaman ini berarti harus hapus kan memakan kalau tidak tahu dengan nasih manso dianggapnya sah di zaman Adam saja yang satu kandungan tidak boleh nikah bareng makanya dipisah kobil abuddha habil iklimah sing ganteng dicodoh kalau sing ayo dicodoh kalau sing kurang ganteng makanya sampai sekian kadang-kadang lakini beli batik bagus iya lanang sing ganteng wadone beli batik tapi justru itu yang mengakibatkan oliake pahala ketika lanang besak wadone ayo berarti lanang banyak bersyukur alhamdul bagian kita besak ke Rabine ayo sing wadone sabara beriabung priben makanya kan sing sabar bagian musibah musibah alhamdulillah akhirnya kan panen ganteng lanang bersyukur alhamdulillah Rabbine kita wadone musibah musibah juga harus bersabar akhirnya dalam keluarga itu berkumpul antara syukur dengan sabar sing wadone ya sabar karena kenang musibah olibocak wengkuh sing lanang bersyukur karena olibong wong ayo ya jadi sing kanan ini makanya jaman nabi adam yang ganteng karena orang ayo yang ayo karena yang blesa jaman einstein kan seperti itu einstein itu adalah manusia yang paling cerdas waktu jaman ini mung sayang si einstein uang belipati bagus akhirnya anak ratu kecantikan ngelamar einstein einstein kenapa priwin ngelamun kawinan karo kita uang ratu kecantikan paling mayu sehari ini paling cantik pada waktu zamannya kenapa kamu mau menikah denganku barangkali saja aku kan cantik kamu kan cerdas nanti nanti kita punya anak kalau laki-laki ganteng seperti saya cerdasnya kayak sampian apa jawab bensin ya iya lamun tiba ne makon lamun pas ninggang lahir blesake kaya kita goblok kaya sirap ribien jekin ya lebih musibah lagi kan nah iya makane makane berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang belajar ngandel belajar percaya belajar yakin kalian Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hal yang mudah ngomong gampang tapi praktiknya yang sulit bagaimana kamu meyakini Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang itu sudah betul-betul yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka hidupnya tidak akan pernah merasakan kekecewaan kenapa tidak pernah merasakan kekecewaan karena tidak mengharapkan apapun dari siapapun hanya Allah yang diharapkan itu yang kecape abot sanggane yang bagus kalau tangga batur ya lila itala cangkeme begitu tanggane yang lawan belisida saja sedekai iya 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 kenapa karena selama kian gulaklan panjang dengan sami memposisikan diri gulaklan panjang dengan sami seolah percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak pernah diuji di dalam kehidupan benarkah kamu mengerjakan itu lillahi ta'ala kita menyebarkan dakwah kita mengajak orang karena Allah subhanahu wa ta'ala kenapa makasih diajak orang gelem sewot berarti lillahi ta'ala durung durung maka masih sewot apa maning ngapir ngapir kenuong ya durung lillahi ta'ala ta'ala acan kenapa karena kesombongannya muncul maksudnya kesombongan itu adalah sebuah perbuatan yang menjadikan orang mulia makhluk yang mulia bisa hancur lebur gara gara apa sombong termasuk termasuk si ngapir ngapir kan sombong hanya dirinya yang paling suci hanya dirinya yang paling selamat ini loh islam yang paling murli oh berarti sejenis sampian beli murni emangnya bensin nah so murni hebat apa yang aku lakukan semuanya ada dalil kurannya apa yang dilakukan oleh masyarakat tidak punya dalil duduk beli dua dalil saking lakoni tapi beli dalil semuanya ada dalil doakan orang tua kenapa dalil yang jelas begitu anak orang meninggal dunia disolati beli disolati kan apa nyolati kan disini dong berarti dong mati oli beli cuman kait fiatnya saja yang berbeda tata cara berbeda dong tapi umum cikawung dong ak sampai seminggu kok beraget seminggu patang puluh dina kok beraget patang puluh dina satu dina itu dari ajarin dong menengah menengah itu cara orang tua lagi ngajari anak putuh tentang apa tentang agama dari mana tahlilan mengajari tentang agama so orang cikawung sing orilok mengangkat mengmasjid orang mengangkat mengtajuk sing ngawi cilik orang ngaji bisa maca Quran beli orang 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 Quran beli beli tapi begitu tanggane ninggal dunia melu tahlil ngurungu Quran beli tadi kerungu muni la ilaha ila Allah beli muni kenapa karena sering tahlilan orang ninggal maning tahlil orang ninggal maning tahlil kumpul maning tahlil ping patang puluh tahlilan kul hune kiyapal ya berarti tahlilan itu cara mendidik orang supaya kenal dengan Al-Quran hari ini dikabir-kabirkan kenapa karena beli paham begitu cara orang tua dulu mengajarkan islam tuh beli kakin kola-kola tapi wongnya bener beli zaman sekian pelajarannya maning-maning kola maning-maning kola sampai prakat kola dikurasi beli paham-paham itu kenapa yang tukaran baik buktin ada urusan kunut kine kunut kine beli kunut bisa tajuk dewek hebat perang saya konek jari sampian pribend hari kita mahrap pribend pribend malah kola duwe mam bagaimana solistinya gini aja itu kan sebagian trawe nya 11 ya kan 8 roka trawe tambah dengan 3 witir yang sebagiannya lagi dalam komunitasnya itu trawe 23 roka kalau bikin masjid lagi itu hanya akan mengeluarkan biaya besar gak ada manfaat jadi bagaimana bagus begitu kan witir kita sedang kebeli liren tidak kan witir kita turun begitu kan praga bubar kita enak masjid di iya jika beli tadi masih pinter kita masih hebat kita kalau ustad kun apa itulah kesombongan jadi batas kesombongan itu ketika engkau mengatakan saya lebih baik itu sombong kau dari situ ya iya standarnya dari mana dari iblis kenapa iblis itu diusir karena iblis mengatakan anak khoir minho masih hebat kita kalau atam masa kita kongkong sujud beli diusir beli diusir sombong diusir sampean manjing bedurung tutup nah iya dan puasa itu juga mendidik supaya kamu jangan sombong ya kan sadar diri lebandi si hebat yang begitu dimpani orang dimpani si ngesu tekan sore lemes dedes berarti sehebat hebatnya kamu tetap masih butuh makan sadar kamu bukan apa-apa bukan siapa siapa begitu cara Allah menghina manusia yang mengaku dirinya Tuhan Fir'un menggelubukan waktu debat ya kan Fir'un umat Nabi Musa yang menyatakan Nabi Isa itu Nabi ya kan gelapakan dengan kalimat apa dua kata humaya kulanit to'am dia priwin bisa dari pengheran masih makan namun pas sampian ngadep gustia wala lagi makan ya harus durusi ngadep hari gustia lo makan beli gak orang jadi bakal anak si ngaku pengheran masih makan masa kita kutu neraktir pengheran Nabi Isa Nabi Musa mampu mengalahkan Nabi Musa mampu mengalahkan logika Fir'un gak ngelepak dari dalam agama Islam tidak ada gerata gerutuk yang ada hujatul balik mari kita berhujah bukan main kebruk ketika Nabi Musa berhadapan Fir'un apa yang kamu bawa Musa menyebarkan apa aku menyebarkan agama apa agamamu untuk menyembah kepada satu Tuhan dalam kehidupan dimana Tuhan di darat saya cari Tuhan kamu gak ketemu-temu ya kan akhirnya apa Nabi Musa ya itu pengheran kita orang di darat orang di akhirnya Fir'un gak piramid lah kamu sanggar beli ketemu jadi nanti Tuhan mana Tuhan apa jawab Nabi Musa Tuhanku adalah Tuhan dari Bapakmu Tuhan nenek ngoyangmu Tuhan dari kakek buyutmu begitu di langsung gelagap Fir'un wah bahaya makin ya akhirnya pengikut sadar iya lamun Fir'un Tuhan berarti Bapaknya Fir'un beli dua pengheran pengheran dahulah berarti Bapaknya Fir'un kakeknya Fir'un kaki buyutnya Fir'un hidup tanpa Tuhan makanya karena bahaya argumen Nabi Musa apa perintah Tuhan tangkap Nabi Musa kenapa karena harus mentok bisa debat pengen gulat ya iya udah makan ketika kulak lampajan dengan sami keilmuannya luas Anda akan bisa memandang dari segala macam sudut trawene 11 berarti melun mono salah saya tidak pernah menyalahkan siapapun 11 mangga telulikur mangga jadi tidak masalah si orang trawih siapa si urus ini yang harus kita urus masa kita urusan trawih 11 telulikur diurus orang trawih kira-kira gelam trawih ya terus saja blaga-blaga ya kita kan ibadah yang ibadah terdau pirang tahun si kadang-kadang kulak lampajan dengan sami tidak mau tahu dengan kehidupan orang orang lain menganggap orang lain itu neraka semua makanya Islam mengajarkan hidup dengan kebersamaan yuk bebarengan uri beda tidak jadi masalah karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan ya yang dilakukan oleh umat Islam setiap hari dan rutin ternyata tidak ada yang sama apa saja sholat 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 di mana-mana majid kini ya kombin di najumah shampian sholat 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 pada beli sholat pada pada sholat wayang adeg waya rukuk waya sujud sholat takbir begitu niat takbiratul ikhram Allah karena sining sur kuping Allah anak maning cendak semene Allah anak beli anak kan ya kan anak maning sing adeg gusyolo sampai merongkat kudin ini ini bagaimana enggak ada urusan urusannya apa urusannya dalam sebuah perintah yang paling pertama dan utama apa jalankan dulu bener tak beli anak malekat dewek sing nyatet ngajep pada milu nyatet sampe aneg sholat orang diterima bapak tuanet nah iya jadi jalankan dulu perintah Allah subhanahu wa ta'ala sholat seperti nabi itu seperti ini nabi sholat yang begini hadir shampian sholat mekonon jarekin sholat mekenen jarekin jare iya kan terus kader urusan cena baik terus tukaran iya kan ngaco ya iya jangan sampai seperti itu urusan kunut urusan kunut n.o muhammadiyah mwes belipat ribut n.o muhammadiyah ya mwes lawas wak mwes kudurusan muhammadiyah dari dulu gak kunut orang n.o 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 banyak yang gak kunut kenapa karena beli apal gak kunut ya makanya wes aja kertakbir seperti apa emang gak sampian di buruk ane mwes sudah lakukan nanti bagaimana itu kan tidak seperti rasulullah rasulnya saja tidak pernah menerapkan persamaan sholat dari zaman rasulullah sampai zaman ini ada gak latihan persamaan sholat rasulullah tidak ada urusan yang penting madep neng giblat zuhure papat subuh loro selesai urusannya kecuali subuh teluk urusan urusannya mwes kesuk mengangkat masjid, tekang masjid selarang harap nanti, hubuh harap subuh, iya dalam kondisi mabok, iya bakar pan subuh kita pengen takon kenapa? soal subuh berapa rokaat? oh iya papat subuh iya mau mabok sih ya soal subuh patang wislasturwa bedikit kau bakal wisadar menia maning akhirnya si bocah mabok balik begitu imam masjid kalau santri ini mengangkat papagan kalau tukang harap nanti harap subuh, harap pan subuh kita pengen takon kenapa? pirang rokaat subuh ya bakal subuh rong rokaat, yang kiai subuh rong rokaat, wis balik turu abeng umah kenapa? kita sing papat berkongkong turu sambian maning lorok eh sebenarnya balik kenapa? karena sok tau ini yang banyak dalam kehidupan kita ada orang yang baru mendengar saja langsung mengklaim inilah kebenaran orang lain itu adalah kesalahan padahal ternyata yang salah adalah dirinya sendiri karena lagi mabok mabok apa? termasuk mabok agama namanya mabok itu bukan mabok minuman keras saja mabok agama ya justru lebih berbahaya kelakuannya agamis banget ya kelambini ya apaan ya bakal dodok bismillahirrahmanirrahim kaget subuhanallah maning-masing ya Allah masjid canggap memang islami banget gitu loh tapi ternyata terlalu mudah menyalahkan orang lain menganggap orang lain salah menganggap dirinya yang paling paling suci inilah yang kur'ani kalau yang lain tidak dijamin kekur'anannya padahal kamu mengenal ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala ternyata dari turun temurun saking wong tua wong tua bengene kayang apa sih makanya aja sok belaga kenapa? ya karena dulu dulunya kan bukan siapa-siapa kadang-kadang memang menurut saya makanan maka dewe kewiski yang sholat tahajud dia ngal tina makat ngasih tahajud dia lengwang turu kisengit kurib kayak batang turu baik tahajud misah kurib ya 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 termasuk sing jam iahan ya pada bay makanan tau jam iahan seminggu ya nganggap wong sejenor hebat karena jam iahan parak orang dongol dongol acan ya ketika kamu sudah melakukan kebaikan ternyata kamu sok baik makanya diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kathalika kuntum bin qabel dulunya lu kayak apa adri dawe tahajud telung wulan bengene ya batang juga kamu tuh begitu menganggap orang lain yang tidak tahajud sing belegal memwiritan beli kilom tangi bengi nganggepe batang padahal dwek dahu telung wulan wiritane berarti sedurungnya telung wulan ya batang juga kan makanya kurang begitu tegas kata lika kuntum min qabel kamu dulu juga seperti itu ini kejadian kapan kejadian pada waktu perang ya lagi waktu perang posisi terdesak sahabat rasulullah ya begitu terdesak wis terluka akhirnya ngelawan musuh di serimpung tiba si musuh jaluk ampun terus ngucap la ilaha il tapi maksa maksa apa si sahabatnya kanjeng nabi semua namun la ilaha ilallah cagtarik sahabat dibunuh sahabat lain lapor rasulullah anak wong muli la ilaha ilallah tapi angger di patah ini sahabat usama usama diundang rasulullah sewat kanjeng nabi yang diomong kenapa kamu orang sudah mengatakan la ilaha ilallah tapi masih tetap kamu kamu bunuh jari usama eh alesan kan aja gusti mau mati ini kita tempoh arpan kalah muni la ilaha il woy sindah-indahan bet baik cikita iya apa ya turun ayat itu katalika kuntum min kabel dulu kamu juga masuk islam kan seperti itu kalian pada islam di tanah mecca ini kenapa karena mecca saya tundukkan tapi saya tidak pernah memeriksa kalian satu-satu saya anggap semuanya oke islam islam semua kenapa kalian ketika ada orang mengucap la ilaha ilallah kamu mengatakan indah-indahan makanya hati-hati dalam kehidupan kita sekarang sudah mulai kontradiksi dulu Prabu Kian Santang Pangeran Rahmat Godok datang ke tanah Indonesia membawa islam mengislamkan orang kafir sekarang kewalik sing islam dikapir-kapir akan ya kan kebalik dulu orang kafir diislamkan sekarang orang islam dikapirkan dulu umur 60 tahun belum kenal dengan islam tapi begitu mengucap la ilaha ilallah bisa islam gak bisa islam gak bisa dengan mengucap la ilaha il yang 60 tahun menjadi kafir dengan la ilaha ilallah dia bisa islam kenapa orang islam sewidak tahun gara-gara mengucap la ilaha il orang tengah kuburan diara ini kafir dari mana rumusnya la ilaha ilallah itu orang kafir saja bisa jadi islam kenapa ada orang membaca la ilaha ilallah karena tempatnya dikuburan di kafir-kafirkan mikir coba supaya jangan pernah menyalahkan siapapun di dalam kehidupan jadi kalau islam ingin kafir ilmunya juga harus kafir dari mana ke kafir ilmu islam itu belajar dari mana titik pembelajarannya kalau di indonesia pembelajaran yang paling hebat tentang islam adalah pembelajaran yang ada di dalam pondok pesantren kalau bukan itu maaf kalau belajar islamnya hanya dari SD, SMP, SMA kenapa? karena mengumumnya pelajarannya kun kuniku SD belajar Islam apa pelajarannya syahadat sholat zakat puasa haji pindah meng SMP apa pelajaran Islamnya syahadat sholat zakat puasa haji SMA apa maning pelajarannya syahadat sholat zakat puasa haji universitas apa maning pelajarannya syahadat sholat zakat puasa mengumumnya ta islam kuniku bagaimana kajian hadisnya bagaimana kajian tafsirnya bagaimana cara baca Arabnya bahasa yang paling susah dipelajari ya bahasa Arab bahasa Inggris ya bahasa Inggris cuma ada berapa pelajaran kan ya hanya pelajaran fukif terus tata bahasa selesai ya kan paling juga belajar idiom idiom simple tapi kalau bahasa Arab minimal lima ilmu harus dikuasai pengen bisa bahasa apa pengen bisa baca tulisan Arab saja itu dua ilmu namanya ilmu nahu dan ilmu sorof kalau enggak dua ilmu ini kamu enggak akan bisa baca hitam karena enggak ada rumusnya makanya beli bisa di salah-salah kakam baka jari baka jari baka jari baka inna Allah gak bisa asyhadu alla ilaha ilallah asyhadu anna muhammadan gak bisa muhammadun kenapa ya rumusnya ada-ada itu baru belajar baca kalau menerjemahkan ya harus paham dengan balako harus paham dengan mantik harus paham dengan bayan apakah beli ngerti konek maaf paling ngolih terjemahan depan sing pada KBK kitabun Quran furkon Quran zikro Quran al-majid Quran ya akhirnya orang merun di gelas di muq ya kan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha dan neng di neng ar-rahmanirrahim jari wang hajin nahu aranena atman ut masa anak dana sadak allah maha benar allah atas segala firmanya sing atas segala firman tapi yang bisa jadi akhirnya mohon maaf lahirin dan batin iya kenapa karena sudah terjadi seperti itu ketika dilubah ini kurang pas sadak maka benar allah subhanahu wa ta'ala al-adhim yang maha agung bukan atas segala firman tapi yang bisa dia bisa angin ketika ada yang memaknai beda dari itu dianggap merubah al bukan merubah al-quran tapi memperbaiki pemaknaan al-quran kalau al-quran mampus pasti benar dan siapa yang paham dengan al-quran adalah orang yang dekat dengan Allah kenapa karena al-quran itu adalah kalam Allah siapa yang bisa paham dengan kalam Allah adalah orang yang dekat dengan Allah siapa ya nabi muhammad maka ini zamannya nabi muhammad kenapa tidak ada tafsir karena langsung ada masalah apa langsung ya rasul ini maknanya apa maksud Allah begini apa peragak nabi masih parek akhirnya tidak ada tafsir begitu selesai sampai ke zaman kita bermunculan kenapa karena mau nanya sama apa akhirnya dibentuklah keilmuan termasuk ilmu hadis ucapan rasulullah dicatat bagaimana supaya jangan banyak yang memalsukan dibikin keilmuan namanya mustalahol hadis mana hadis soheh mana mutawatir mana yang do'if itu jutaan hadis dulunya diseleksi oleh siapa bukhori muslim siapa perawi yang dikuatkan yang banyak dibaca ya kan tujuh perawi siapa tujuh perawi ban mati ban mati ya enak ngapalakan ban mati bane bukhori ane akhmad ane nasa'i ya ini tirmidi ini ibnu saja oh kanan ya iya ban mati bukhori akhmad nasa'i tirmidi muslim iya nasa'i enak ngapalakan ya itu ya itu juga cara itu perawi perawi tentang hadis gak hadis ya belaratan wah gak bisa hadis iya kan sampai yang bukan hadis dinaik aktakan itu adalah hadis ini bisa bisa saja yang penting bahasa arab berada pinter terus yang rongga kakaknya goblok nah akhirnya yang bukan hadis juga dinyatakan sebagai hadis akhirnya kan kacau ya kenapa karena buku perangsa bahkan tulisan arab hadis ya itu hadis ya hadis quran ya quran makanya belajar yang lebih teliti itu supaya apa supaya jangan menyalahkan orang lain kenapa bakal jelang wulan ramadhan orang tua kula lampajan dengan sami pada ziarah adalah mengikuti kakibu yute bengen apa bareng-bareng dido'a mensucikan diri yang akan kita sambut itu adalah bulan suci maka kitanya juga harus suci suci hatinya suci pikirannya suci dari dosa dosa baik dosa kita dengan orang yang sudah meninggal dunia apa kita juga bisa berdosa dengan orang yang meninggal dunia ya jelas kapan ketika engkau tidak merawat apa yang diwasiatkan oleh orang yang sudah meninggal dunia apa wasiatnya tanah dan keyakinan itu adalah wasiat dari orang tua warisan miskaruan warisan tanah mau sentok didoli iya karisi jimaning warisannya apa warisan agama Allah ini yang diwariskan oleh orang tua orang tua kita termus buyut sampai yang ya itu hanya peninggalan peninggalannya saja jadi kalau di ciwado itu disinyalir itulah jejak dari Prabu Kian Kian Santang kalau di Cikawung masuk sini itu jejaknya Wirolodra 2 dengan Yimas Ayu Dewi Siti Aminah Siti Aminah itu siapa dulunya Siluman Siluman tapi masuk ajaran agama Islam Siluman Siluman Alas kena manjing Islam Siluman manjing Islam wonger pada medal siapa Dewi Siti Aminah Siti Aminah itu adalah endang Larawana dari penghuni Cipunagara ini endang Larawana menikah dengan Wirapati masuk ajaran agama Islam ganti nama menjadi Dewi Siti Aminah satunya lagi istrinya dimana di wilayah Kesambi Balongan siapa namanya Dewi Siti Fatimah kenapa bisa disitu kenapa bisa menikah dengan endang Siti Aminah atau endang Larawana karena pada waktu itu Wiralo Drakang Tapan ningkono kalah perang kalau wilayah pasir ripis matanya rabek dihajar dihajar pasir pasir angin maka ada mana kan pasir angin kan ya dihajar kalau pasir pasir angin begitu kenang pasir angin matanya picek begitu matanya picek diadu sining sumur kejayan dan dia mana sinar jaya mancing lurus kumentok karena penggalian anak warung belok kiri ya tapi awas salah nanjak nanjak ngduri golongannya hihi wah iya tapi nanjaknya gebok mengsor lurus mengsor kone sumur cilik sumur ya golongan diameter 70an 70 cm 70 cm kun arane sumur kejayan waduh waktu diadusane pangeran wira wira pati makanya wira pati anane ning tanah kenapa karena waduh waktu kun jaga perbatasan tapi sampai hari ini ternyata alir belum juga bisa bisa mengalir sampai terjadi perang besar wilayah ini kan perang besar sampai terjadinya banterhuni ya kan banterhuni kejadian apa kejadian adipati sumedang jaya perkasa adipati jaya perkasa siapa adipati jaya perkasa umumnya orang sini menyebutnya raden amuk kidadung awuk dadung awuk itu bupati di jakmana wilayah gantar anak kuburannya sebelah kanan dalang dadung awuk jaya perkasa pada waktu pada waktu peperangan rebutan banyu iku diutus 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 diserang oleh dadung awuk dadung awuk hebat apa anjing jangkung anjing jangkung asli diutus rambut kasih atau ambat kasih kenapa jadi anak sumedang karena putri dari ambat kasih itu adalah istri raja sumedang siapa namanya Dewi Siti Armila akhirnya dari majalengkat dibawa ke sumedang si gawa-gawa anjing jangkung siapa arane dadung awuk dadung awuk ngejar sampai tekang pesisir indramayu tekang indramayu singmudun satria dermayu arane raden wira permodani diangkat senjata utamane apa senjata wira permoda itu senjata sabu jagad hajar anjing jangkung kalau sabu jagad hilang wilayah langut hilang anjing jangkung wilayah langut maka disitu ada petilasan namanya anjing jangkung amuk maruk karena anjing jangkung melayu nusup pinggiran kalici kandung ngajuk ngatokakan ajian halimunan orang beli pada katong diwira permodong pasukan meneng wis kita beli ketemu jadi daripada balik ini tempat enak wis penghunian tempat koneko benjang rame yang jagat tempat diarani bantar huni cikawung baka pengen kandung cikawung masing suan nune praga ngundang maning jen urusan yakin pancing pancing bagaimana cikawung karena cikawung ini masuknya wilayah tua karena sumedang itu juga termasuknya wilayah wilayah tua karena manjing wilayah rada mana ada islam tertua disitu termasuk ada tempat kelahirannya ibu dari siapa ya mboke sangguriang wilayah mono manjing lulus dayang sumbi itu bapak angkatnya dayang sumbi bapak angkatnya dayang sumbi ini kan lempeng lurus kewana lapangan bola manjing beli wah jatini gede gede oh ada disitu ada sebelah sandainya geser ada tempat sumurnya menetesnya air mata dayang sumbi sumuri ngiring ane budak di tengah bening ini gula tanah di anak sekitar ini orang di kawung sampai ada sungai tempat orang sanggur sanggur yang lahir sanggur yang sampai gula tanah anak itu itu cilalan ngomong dermai mungkin wilayah mana di kandung ini kali ini gesigar dari loro ini jadi kali ini siji pas tekan orok sangkuryang kali ini sigar tadi loro orok sangkuryang mana tempat cahingarowok cahingarowok lahirnya sangkuryang ini ini wilayah gula tanah beda asing cahingarowok nanjak mengdubur apa anak buyut arane buyut tumang oh yang ini wilayah yang ini saking orang menti mentiga iya kan digulati supaya menapak jadi kalau pengen diceritakan semua ngundang maning jenur lagi kandang menyambut bulan suci romantzon tapi tentang sejarah yang sejarah yang ngundang maning beda waktu kita berbicara tentang bagaimana cikawung kenapa singkana sampai takang pindah memahami ternyata orang tua kita itu bukan orang sembahirangan dalam menyebarkan ajaran agama islam bukan pedagang sejarah indonesia penyebar islam di tanah indonesia adalah pedagang pedagang dari india ya kone tukang kredit nyebar nyebar agama kita bukan kenapa karena di jawa itu menganut sistematika hindu kan nah hindu itu mengenal sistem kasta tidak boleh sembarangan orang berbicara tentang agama yang berbahak berbicara tentang agama itu adalah kasta buddha ya kan kasta brahmana kalau kasta paria kasta sudra itu gelilate kanda agama di zaman kerajaan hindu maka yang datang bukan orang sembarangan malah ada turunan kerajaan Singosari ini kedik di Singbudun nah siapa Sunan Ampel makanya kenapa Sunan Ampel bisa menjadi guru tata negara di tanah Majapahit karena beliau itu adalah turunan dari Singosari kapan pada waktu Singosari tidak mampu menaklukkan wilayah Kamboja akhirnya akhirnya adine beli dikirim kenceng kawinan adine kita akhirnya wilayah sempa ya kan wilayah sempa manjing wilayah kekuasaan Singosari kenapa karena adine singdadirabine nanti menurunkan ya siapa namanya Sunan Ampel maka begitu Sunan Ampel datang ke tanah Jawa itu bisa masuk ke Majapahit kenapa karena dia punya kat ID punya ID kat keraja kerajaan makanya bisa masuk ke tanah Majapahit di samping itu beliau juga seorang brahmana pastanya penyebar ajaran agama makanya jadi yang menyebarkan Islam di tanah Jawa bukan manusia sembarangan ya Pak Maning ketika berbicara nah dotul ulama yang menyebarkan siapa hadrotus sheikh dulu yang namanya sheikh itu harus hafal kutubus sitah enam kitab itu hafal termasuk kitab hadis muslim dan nasa'i termasuk tafsir termasuk al quran baru mendapat gelar hadrotus sheikh jadi jangan ragukan dengan NU sehingga WNU menghafal hadis menghafal quran terus masa kutuk ala karus ingat disi siji kulubid atin dola lah gak iya jadi NU itu seorang hadrotus sheikh dilanjutkan oleh putra putranya kiai wakil kiai wakil dilanjutkan lagi siapa orang yang hebat juga Gusdur Gusdur sekarang diganti siapa profesor dokter kiai sayid akil itu juga sama orang alim hafal kitab hafal sejarah sejarah diandut diandut segin kiai kiai orang jelas mondok yang dijilok iya islam tempat kumpulan 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 ternyata beli mondok hanya sekedar ikut organisasi pernah ikut mondok di pesantren tapi pesantren tidak seminggu beragat akhirnya Islam instan pengennya cepat karena Islam pengennya cepat akhirnya pengen manjing suarga secara cepat karena pengen manjing suarga secara cepat akhirnya bom bunuh diri ini akibat Islam malpraktek nah iya yang namanya malpraktek kan bukan dokter saja Islam juga mal loh kenapa jangkang Islamnya malpraktek ya seorang dokter ketika buka praktek tanpa izin boleh enggak enggak boleh harus ada izinnya kalau buka tanpa izin tanpa pernah kuliah jadi kedokteran itu dilarang keras sekarang ada orang Islam enggak pernah mondok enggak pernah ngaji enggak pernah dekat kiai tapi mengajarkan Islam kan sama malpraktek akhirnya terjadi bom bunuh diri ngomong jihad jihad widadari menantiku widadari dising doyan badannya portal batel kayak konon enggak iya jadi mati sahid mati sahid mati sangit ya iya kenapa Indonesia dalam kondisi damai harus kita perang itu zamannya Nabi Nuh mansu mansu masih harapan gulet zamannya Nabi Nuh magusti orang orang pada bener lahir maning sebenarnya maning bener jadi Nabi Nuh dikukut bener bener dari 80 orang yang ikut kapal Nabi Nuh sampai tekang cikawung makanya di dalam Al-Quran kan ada dua keturunan yang sering diungkap oleh Allah anak turunnya dari Nabi Nuh memang awalnya dari Adam cuma di zaman Nabi Nuh ada seleksi alam hajar kalau banjir di 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 maka ilmumu juga harus kafa, jangan berbicara Islam itu kafa, kalau hafal Qur'an saja tidak jangan berbicara Islam itu kafa, kalau baca Qur'an saja masih salah jangan berbicara Islam itu kafa, kalau ilmumu belum mencapai titik yang sempurna, makane apa sih anak, apa sih bisa ayu di jalan jalan akan terlebih gula lampan jendangan sami, menyambut bulan kang suci, bulan diturunakannya Al-Quran bulan dimana manusia itu bersemangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bulan dimana mayoritas imam-imam masuk jalan tol doapan, baka bulan puasa kulis sembahyang manjing tol sih ya kan, ini masyarakat salah hari di kendoni, wongi bubar hari di balapi itu bagaimana yang penting gulamah gelam mengerjakakan alhamdulillah yang penting gelam puasa alhamdulillah yang penting masih gelam ibadah alhamdulillah dengan perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita bukan sebagai alasan untuk berpecah bukan sebagai alasan untuk bertengkar tapi jadikan perbedaan itu adalah sebagai tali pengikat untuk bersatu berpadu bersama-sama menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang masjid trawene birang rokaat 23 rokaat apa bisa yang 11 rokaat berjamaat disini mengapa tidak silahkan berjamaat disini begitu delapan kamu kan selesai balik iya kan enak ya iya apa harus memaksakan disini menjadi 11 jangan ketika ada orang trawene 23 sayangnya 11 yaudah ikut saja rong rokaat salam rong rokaat salam kan ma menutuk akan kita ini witir kan ma durung berakat kita ma wis berakat boleh gak seperti itu gak ada yang larang iya gak ada yang ngelarang apa ketika berimam dengan yang 23 rokaat kita jadi salah gak juga tekang beli trawene atau beli tadi masalah asli ini emang iya iya kan kok beli tadi masalah ya karena biasa beli trawene nah iya kenapa yang trawene jadi dipermasalahkan jadi jangan mempermasalahkan orang yang sudah mengerjakan tapi bagaimana caranya orang yang belum mengerjakan kira-kira mau mengerjakan itu tugas kita jadi untuk menjadikan islam kita baik kan gak ada syarat untuk menjelekan agama orang lain apakah syarat keislaman kita itu menjadi baik dengan cara menghina orang lain gak ada apakah syarat masuk surga itu adalah dengan mengkapir-kapirkan orang lain gak juga jadi untuk apa kita menyalahkan orang lain di dalam kehidupan justru itu hanya akan memperbesar renggang jarak diantara kita maka yang berjarak jadikan itu menjadi tanpa jarak berbeda itu pasti tapi bukan berarti karena kita berbeda kita tidak tidak bisa bersatu gamelan wayangku muni ini enak muni ini pada kapi beli beli anak kendang anak kening anak keblok anak gong ketukan iramanya sama tidak beda tapi kenapa menjadi enak karena bersatu waya kendang ya kendangnya muni waya kecerek ya kecerek muni aja ngulu ngulu bahkan durung waya muni meneng itu yang akan menjadikan irama desa sikabung itu membaik kenapa karena masing-masing tahu saya ini apa oh kita kekendang oh kita kecerek hajar kecerek woya dung-dung-dung-dung-dung jreng kecerek ya ya iya kalau kamu tahu dengan irama kehidupan maka hidup itu akan menjadi indah kenapa kita di nepales karena durung apa-apa kecerek beli mandek mandek ya kadang kita majelah kanotasi ini bagian anak lakan notasi ini anak ritme nah buwe kapan iya kecerek memang orang doremi pasolasi dulu kan kaya ini asal cerek tapi bahkan belinding lebay ya semprang suaraku pales pales suaraku ya makanya apa jadikan dirimu sadar kita ke apa oh kita ke kendang berarti oh kita posisinya kendang gede oh kian kendang kendang bersatu berpadu ya mending tukang gong gong gede gede kapan munine gampang kapan munine masing-masing punya notasi sendiri-sendiri punya ritme sendiri-sendiri meskipun berbeda-beda suaranya berbeda-beda notasinya berbeda-beda iramanya berbeda-beda tapi menjadi nada yang begitu indah di dalam kehidupan dirongok akan enak kenapa? karena ritme tidak mengikuti ritme tidak mengikuti ritme makanya kecerek dilambang barangnya bunter terus dicocok maksudnya apa? maksudnya di singaran kecerek anjing bolong anak suara nerak beli pati enak beli apa tapi pengen ini ngarpai kecerek dodo karena memang tabuan itu ditata oleh seorang wali siapa yang menata gambang anaknya sebelah tengah ya bahkan diwayang gambang sebelah tengah notasinya arepan perang arepan lagu lagu arepan apa muni ini lambang seorang ulama lambang seorang kiai tugas siram masjid bagaimana membina umat bagaimana ngibami masjid notasi kendang politik bahkan pemilihan meneng ngerempi ngabay mis masjid haja melu-melu ngulati biting ini kan lambang ini lambang kendang kecerek gong ini semuanya adalah perlambang makanya diara sunan giri nata karena sunan giri yang menata gambang sebelah kene kendang sebelah kene dalang dodok kene kene wayang bayang sebelah tengah golongan kene bayang sebelah kene kene kotitata bayang lembut lembut cilik cengke mingkem tangan yang nguncup berarti bayang para karo dalang ibarat manusaku bayang berarti lembut yang beli gede gede minggu bayang beli nablak bayang ibarat merasa ibarat maka ketika dalang yang mengendaki keluar di med dewek bayang tapi bakas di kesehatan dalang berarti nana bayang yang gede gede ibarat ibarat merasa ibarat 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 dipaksa dengan kondisi alam mengawid bengen wong islam kongkon meneng cangkem ajak kakin ngomong makanya wong tua bengen ngaram ini kongkem di cang cang kongkon mingkem orang beli mingkem mingkem sedeng zaman kini orang mingkem di bronkos sekalian ya iya jadi ajaran ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala diejawantahkan oleh para wali Allah subhanahu wa ta'ala sehingga masyarakat bisa memahami ajaran agama islam bulan ramadhan nyambut bulan ramadhan waya ramadhan puasa alhamdulillah masjid-masjid mulai rame musola musola mulai rame alhamdulillah sampai tegang pasang tenda tajuk-tajuk dia bakar ramadhan rapet-rapet awal iya kan biasa dalam sebuah pertandingan event apapun ya event apapun bahkan pertama pesertanya turnamen poli peserta pertama berapa 50 60 begitu final ya iya berarti si yang beli mengikuti tegang final ya orang lihat dia anggil-angil temen ya pertama melu ya melu rame rame alhamdulillah ya wis rame kabe kulaklan panjenangan sami moga moga kulaklan panjenangan sami keparingan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal makasak yang remengkatan monggo kulaklan panjenangan sami sarang-sarang nyubun dimatang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin yahwa ala kuliniyatin soleha wailah hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu wa alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahabihi wa dhriyati wa ahli baytihi shay'u lillahi lahum alfatiha iya kan amut iya kan astah'inah surat 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 ala 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 sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad wa sallim wa ardallah ta'ala ala khalus sahabat rasilah lal juman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirine hamdan na'imine hamdan yuafine amika fi masyid ya rabbana walak alhamdu kama yambagili jalali wajikil karim azmi sultanik kallohum inan sallu kalhuda wattukaa wal'afaf wal'ghina allahumman nawir kulubana binuri al-qur'an kaman wartal arda binuri syamsika wa kamarika abad an-abad hadha dua'una kama marta nafasta jiblana kama wa'addana innaka la tuklif al-mi'ad birahmatika ya arham ar-rahim salamun qawlam min rabbil rahim wamtazul yawma ayuhal mujrimun rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina azab an-nar subhana rabbika rabbil azzati amma yasifuna wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiri wabibarakatil fatihah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol